Kak Fitri yang tau Hari ini tuh beratnya udah berat Udah ya diulang-ulang ya Ada yang belum dapet Itu beratnya hari ini udah 2,4 Pas lahir Pas lahir Kakak yang catut, aku kan 2,3 2,3 Tapi semuanya Niki ini kan pas lahiran Yang azanin kan suami Suami tuh tadi ada Gimana rasanya sih? Gak ditemuin sama suami Biasa aja gak ditemuin suami, banyak suami yang lain Yang namanya Iya Maksudnya gak harus jadi melun Sedih, gak ditemuin suami Suaminya Kak Fitri udah Baik banget mau ngazanin Udah kayak Brother lah gitu Nyempetin diri Padahal waktu itu dia lagi ngazanin ngantuk-ngantuk ya Kak Iya Ngantuk-ngantuk Jadi ya Ya Alhamdulillah lah Maksudnya dikelilingin sama orang-orang yang hatinya tulus Mirip siapa sih? Ayahnya langsung ya ngazan Bisa ngazan sama dia? Iya Kan itikaf katanya Iya itikaf di Kemang Perjuangannya gimana sih nih kemarin Sakit yang pertama itu Ampe meriang kan Ini juga lagi meriang Berarti bakal dong Karena kan adanya belum bisa Langsung ngasih dari sini ya Bu Gitu Jadi Terus dipumpah Ini sampe memutuskan Kan percana lahiran di luar segeri Jadinya di Eka Hospital Iya karena itu Karena tadi kan Karena Jadinya udah menipis Jadi udah gak cukup waktu lagi Untuk Nyiap-nyapin di luar Ternyata di sini juga bagus kan Di Eka Hospital Jadi Yaudah di sini Terus deket sama Kak Fitri Kalau di rumah sakit lain Nanti sebatang kara Gak ada yang menin Jadi pemilihan Jadi pemilihan rumah sakit di sini Yang paling takut kan Sebetulnya Niki sama kalian nih Kalau misalnya lagi Gepeteran Mau masuk Oh ya ditanya-tanya Gitu Makanya waktu Kapan-kapan itu Bilang Aku belum pernah ngelahirin di luar negeri Ya hayu aja Kalau mau Gitu kan Tapi Setelah kita pertimbangkan Ya rumah sakit di sini pun kan Keamanan Dan semua-semuanya itu Udah hampir sama lah Sama luar negeri Gak bisa naik kan Gak bisa naik Gak bisa naik ya Pokoknya gitu lah Ya pokoknya di sini Saya terima kasih lah Di Apa Dijaga gitu ya Baik Miki-nya Timnya juga bagus Berarti alasan memilih rumah saya di sini Karena dekat sama rumah Kavitri Pertama itu Pertama Ya Kalau pertama sih Saya ngerasa Saya pede sama dokter Karena dokternya Memang yang Ngebantu Waktu saya melahirkan Kedua Memang dekat rumah Ketiga Saya percaya banget Keamanan di sini Baik Suami Kavitri sendiri Ikut sibuk gak sih Ketika Proses persiapan Kalau suami saya Lebih Sebetulnya Lebih mellow ya Karena dia ngeliat Miki Apa-apa sendiri Gitu Makanya Waktu dia Waktu aku nemenin Malam-malam sendiri Bukan dia gak mau Dia sebagai laki-laki Takut marah juga Jadi dia Lebih protect ke diri dia Bahwa Sebagai laki-laki Harusnya